Pada 21 Juli 1948, tepat pada hari ulang tahun agresi militer Belanda yang juga jatuh pada bulan Ramadhan 1367 Hijriah, terjadi peristiwa yang cukup mengembarkan, yaitu pelemparan granat di dekat bioskop RECS di Senenet, Jakarta. Jangan lukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat Bapak Anda, salam Bela Negara, Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama, tak pesan-pesan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi tetap terapkan protokol kesehatan minimal dengan 3M, memakai masker kalau kita berada di antara orang-orang, kalau sendirian ya silahkan Anda mulai sendiri, kemudian rajin mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah mungkin ditambah lagi dengan membatasi mobilitas, ini terkait dengan himbauan atau pelarangan mudik dari pemerintah, mudik nggak cuma ke luar Jawa, tapi ke luar Jakarta, dan lain-lainnya ini juga ternyata diberlakukan. Pelarangan mudik dari sejak jaman kolonial, ini masih terkait dengan bulan Ramadan atau bulan puasa di Indonesia, di era-era perjuangan. Kenapa? Karena jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ini disampaikan oleh Bung Karno dalam bidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966, atau merupakan bidato kepresidenan Bung Karno yang terakhir. Nah menurut sejarawan, bidato-bidato Bung Karno menggambarkan perjalanan revolusi Indonesia dari masa ke masa. Revolusi Indonesia mengalami masa-masa krusial dan juga mengalami kemenangan. Nah setujukan Canggul Kanesia, Bill Bangers, bahwa setiap bangsa di bumi ini mempunyai sejarah masing-masing, meski tidak semua bangsa mempunyai catatan sejarah secara tertulis. Nah tentu dengan mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri. Sebaliknya merupakan sejarah sama dengan orang yang menerita hilang ingatan. Sejarah merupakan petunjuk tentang apa dan siapa manusia itu sebenarnya. Sejarah adalah pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Manusia berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah. Karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Nah manusia adalah penutur sejarah, yaitu yang membuat cerita sejarah. Atau sebagai sumber sejarah. Nah dengan tak meninggalkan sejarah negeri tercinta Indonesia, dengan mempelajari, menggali, memahami, dan kemudian menyeberluaskan ke generasi muda kita, tentu ini menjadi bentuk pecintaan kita pada tanah air. Dan cinta tanah air adalah nilai pertama dalam bela negara. Nah kembali ke sejarah, bahwa kisah manusia dibatasi oleh waktu, ruang, tempat manusia itu berada. Nah dari sudut pandang waktu dan ruang, kreatifitas manusia di masa lampau tentu berbeda dengan kreatifitas manusia di masa kini. Pemahaman tentang ruang dan waktu diperlukan untuk dapat mengembangkan kemampuan di fikir secara logis. Mempelajari sejarah memungkinkan kita atau manusia zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Juga mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar manusia zaman sekarang tidak mengulangi lagi di masa-masa sekarang dan masa yang akan datang tentunya. Nah Bill Banger selanjut ke podcast kali ini adalah tentang sejarah di mana para pemuda yang dulu tergabung dalam gerilya pendahulu kita yang berjuang untuk mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi tepatnya pada bulan puasa itu memberikan kadu istimewa kepada penjajah Belanda. Tepatnya saat Belanda melancarkan agresi militer pertama yakni pada 21 Juli 1947 ketika umat Islam sedang puasa Ramadan 1366 hijrah. Setahun kemudian pada 21 Juli 1948 tepat pada hari ulang tahun agresi militer Belanda yang juga jatuh pada bulan Ramadan 1367 hijrah terjadi peristiwa yang cukup mengembarkan yaitu pelemparan granat di dekat bioskop Rex di Senenet, Jakarta. Seperti ditulis historia.id saat itu jam menunjukkan kira-kira pukul 22 waktu Indonesia Barat seseorang berjalan di Keramat Plain atau kalau sekarang di persimpangan jalan raya Keramat nah diikuti oleh dua orang di belakangnya atas tunjuk kedua orang itu dia melemparkan granat ke arah kedai kopi yang terletak di persimpangan jalan granat mengenai meja jatuh lalu meledak nah di antara orang yang sedang minum-minum di sana lima orang serdadu KL atau Koninsklik Lager atau tentara kerajaan Belanda dan lima orang preman terkena pecahan granat dan menerita luka-luka dua serdadu yang luka berat dibawa ke rumah sakit yang lainnya bisa langsung pulang ke Tangsi nah di antara preman itu seorang Indonesia dan seorang Tionghoa juga luka parah yang lainnya seorang Indonesia seorang Tionghoa dan seorang Belanda juga mengalami luka ringan nah polisi segera datang untuk melakukan pemeriksaan polisi militer dan sepasukan dari basis komandu kemudian mengrebek pemuda di mana-mana mereka menangkap 32 orang nah atas tunjuk salah seorang yang ditangkap dilakukan pengledahan di rumah salah seorang yang mereka tangkap itu disitulah ditemukan dua buah granat tangan dengan merek Miles 36 jenisnya sama dengan yang dilemparkan di kedai kopi nah ternyata di antara 32 orang yang ditangkap itu terdapat pelaku pelemparan granat dia mengakui perbuatannya setelah pemeriksaan yang cukup lama Ana Sution dalam sekitar perang kemerdekaan Indonesia menyebutkan bahwa koran-koran Belanda menuduh yang berbuat itu adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia dari Yogyakarta seperti dengan tegas dikatakan oleh Hed Dagblad nah dikatakan pula bahwa pelempar granat itu berpakaian seragam tentara Belanda dengan memakai pet berlambang singa seperti yang dipakai KENIL atau Tentara Kerajaan India Belanda dia bersama cumingan Bin Sukromo seorang anggota Arbeiders Kompatni di berelahan organisasi yang bertanggung jawab atas pelimparan granat itu bernama pusat organisasi siasat rahasia atau posar 9 yang dipimpin oleh Suhandono Bin Utomo yang memakai nama samaran di Yudo nah dia berhubungan dengan Salendu dan kawan-kawan di Cipinang dan kemudian juga dengan Usman Sumantri dari SB88 atau Satuan Pemberontak nah seperti ditulis Nasution posar 9 adalah salah satu organisasi gerilya di dalam kota yang mengganggu Belanda dari belakang mereka telah membentuk sel-sel dalam KENIL mereka mempunyai antara lain font selebaran dan sanggup membeli senjata-senjata nah beberapa waktu setelah pelimparan granat itu polisi menyita sepucuk mitraliur atau senapan mesin dan stengun dari mugri anggota posar 9 di Tanah Abang pemimpin aksi penggranatan itu adalah Suwagi Bin Utomo seorang serdadu pada militaire Luxvar Angkatan Udara India Belanda anggotanya setadi dari ALP Bewa Kings Compagni atau Kompi Pengawal yang aktif dalam font selebaran Tiron dan Sukarman yang juga anggota KENIL nah pengadilan negeri yang diketuai oleh Kohen mungkin Mester Kohen Setuart menjatuhkan hukuman mati kepada Yudo, Suwagi, dan Jumingan nah sedangkan anggotanya Sukaman Bin Wong So Taruno dihukum 9 tahun penjara kemudian Darmo Warsito Bin Singo Dikromo dipenjara selama 5 tahun kemudian Tiron Bin Gugis 13 tahun Darmo Raharjo Bin Marsudiono itu dihukum 9 tahun kemudian Lason Lason Bin Makassaran itu dihukum 2 tahun dan C hariannya itu dihukum 9 tahun nah Nasution juga menulis pembela Mester Mohsya menerima hukuman penjara itu tetapi menolak hukuman mati mengingat latar belakangnya adalah politik dan membandingkannya dengan kaum partisan di Eropa yang dimana-mana justru disanjung-sanjung nah namun Hakem Kohen menolak kasus itu sebagai kasus politik menurutnya perbuatan tersebut adalah tindak kriminal nah Cangkrukanesia Hilbangers tadi adalah sekelumit tentang sejarah dimana organisasi pemuda agri ya dalam kota membangun sel dalam genil memberi kadu saat ulang tahun pertama agresi militer Belanda yang secara narasi dapat kita baca juga di historia.id nah apa yang bisa saya ambil khususnya saya sendiri dari kisah ini adalah bagaimana para pemuda dahulu berjuang melawan penjajah dan hari ini kemerdekaan itu atau kemerdekaan negara tercinta kita dapat kita nikmati bersama jadi tak ada alasan untuk tidak menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemilihan negara kemudian pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara masih ada lagi di Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 ini tentang pertahanan negara juga dalam Undang-Undang terbaru yang di nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara jadi apa hak dan kewajiban kita adalah bela negara nah tentu untuk hari ini karena sebentar lagi lebaran hanya tinggal menghitung hari dan pemerintah juga sudah mengeluarkan larangan untuk mudik ayo kita bersama-sama menahan diri agar corona tidak menyebar agar corona segera hilang dari Indonesia tercinta kita jadi tetap di protokol kesehatan salam sehat untuk Anda salam sehat untuk Indonesia salam bela negara ya bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangkrukan bareng di podcast bela negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati